Lanjutan sidang pembunuhan di pengadilan negeri Situ Bondo, Senin Siang, kembali ricoh. Ibu korban yang hendak menyerang terdakwa terlibat bentrok dengan petugas kepolisian hingga membuatnya terjatuh dan pingsan. Ibu korban dan puluhan keluarga korban yang emosi dan masih dendam dengan terdakwa berusaha menyerang terdakwa yang dikawal aparat kepolisian. Ibu korban terjatuh akibat terdorong polisi. Ibu korban yang jatuh ini sempat berontak dan terus berteriak histeris karena tidak terima didorong polisi hingga jatuh dan bahkan sempat pingsan. Ibu korban kembali histeris saat dibobong keluarga keluar gedung pengadilan bahkan karena tidak terima atas pelakuan petugas, dia bersama puluhan anggota keluarga korban lainnya mencari polisi yang mendorongnya hingga jatuh. Keributan pun kembali terjadi saat sejumlah warga melabrak polisi di depan gedung pengadilan. Beruntung emosi mereka dapat diredam setelah tidak menemukan petugas yang dianggap telah mendorong ibu korban. Sementara petugas berdalih terpaksa bertindak represif karena keluarga korban selalu menyerang terdakwa dan juga petugas yang melakukan pengamanan sidang. Meskipun diwarnai keributan, sidang kasus pemenuhan antara dua remaja ini tetap digelar di ruang sidang utama pengadilan negeri Situbondo dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Renal Ali Mustafa, Situbondo.